Baik, sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya terkait dengan norma hukum dalam negara, maka kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hirarki norma hukum di dalam negara. Yang pertama, ada kelompok stats fundamental norm. Hamid S. Atamimi menyebut istilah stats fundamental norm dengan istilah norma fundamental negara. Norma fundamental negara merupakan norma tertinggi dalam negara yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, tetapi merupakan norma yang dipetapkan terlebih dahulu. Bagaimana kemudian kelanjutannya menurut Hans Nawiaski, isi stats fundamental norm ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara. Stats per fashion, termasuk norma pengubahannya. Stats fundamental norm menjadi dasar berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Yang berikutnya, terdapat kelompok norma yaitu stats rune resets. Stats rune resets diartikan sebagai aturan dasar negara atau aturan pokok negara, merupakan kelompok norma hukum yang berada di bawah norma fundamental negara. Jenis norma ini bersifat pokok dan umum, sehingga merupakan norma hukum tunggal. Sebagai penjelasan maka, aturan dasar menjadi sumber bagi pembentukan undang-undang. Menurut Prof. Maria Faridah Inglati, Selain aturan dasar negara yang tertuang dalam kapan tubuh undang-undang dasar 1945, dan dalam ketetapan-ketetapan umper, di luar itu masih ada pula hukum dasar tidak tertulis, atau disebut juga Konvensi Ketatanagaraan. Contohnya, tidak top presiden setiap tanggal 16 Agustus. Kelompok yang ketiga yaitu yang disebut dengan Formel Assets. Kelompok norma ini, Formel Assets yang diterjemahkan sebagai undang-undang. Norma dalam satu undang-undang sudah konkret dan rinci, serta dapat langsung berlaku dalam masyarakat demikian yang dilaksudkan Formel Assets. Jadi, sebagai norma yang dalam hal ini disebutkan berlaku dalam undang-undang yang pada prinsipnya sudah konkret dan rinci, serta dapat langsung dimelikmukan dari masyarakat. Norma jenis ini bisa berlaku moral, maupun juga berkesanat. Berikutnya dengan berhentian dan berhenti. Sampai pula direkankan sanksi bidana untuk konsumsi masyarakat. Seperti penjelasan, maka pendang yang dimasuk dalam bentuk ini di Indonesia tidak berlaku dalam batu sebut hutan yang dibentuk oleh Dewa Ketatan. Sampai pula direkankan sanksi bidana untuk menghubungkan sesuai yang dibentuk dari kemur. Sampai pula direkankan sanksi bidana untuk bersama saya. Sampai pula direkankan sanksi bidana untuk menghubungkan di Indonesia. Ya, berkata Tuhan dan TuhanTakekan sanksi bidana untuk konsumsi bidana untuk berbentuk dari Tuhanzyćman, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton